Halo smart viewers, ketemu lagi bersama saya Kelvin Jeremy dan kali ini akan main ke warung gado-gado nya Binus TV penasaran serunya seperti apa? Ini dia, gado-gado apa aja boleh Halo smart viewers, baik lagi di gado-gado apa aja boleh bersama ke Windy dan Eric dan tadi kita bisa dibuka sama Kelvin Jeremy loh ya Allah ya lu gak ada, mudahin lu pergi kenapa? kurang gua gak takut, kurang apa orang kurusnya? kurang kecil, oke iya, nanti kita akan ngomong-ngomong bareng ke Kelvin Jeremy yang katanya sebentar lagi tuh dia pengen buat album baru ada album baru, tapi sebenernya ada single juga katanya iya, sebelumnya kita mau bahas topik dulu nih tapi penyanyi Indonesia yang yang terkenal di luar negeri juga semangkapnya di Two Days Topik kita akan membahas ada 5 penyanyi Indonesia yang terkenal di luar negeri jadi bukan hanya dalam negeri tapi juga di luar negeri iya, oke terus yang pertama ada siapa? Anggun ada Anggun penyanyi wanita kelahiran 1974 berarti berapa tuh? wah udah tua juga ya iya udah tua juga jadi merilis sejumlah album internasional emang sekarang tuh Anggun emang udah gak di Indonesia kan ya dia emang udah di Perancis 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 kayak ngomong Bonjol ya betul yakni Snow on the Sahara Aounom de la Nune Elevation dan lainnya maaf ya kalo spellingnya agak salah ya album internasional Anggun ya betul terus salah satu kehebatan dari Anggun adalah meskipun dia sudah menjadi milik Perancis milik Perancis sudah menjadi keluarga ketegaran Perancis tetap karya tidak pernah lepas dari sentuhan tradisi leluhurnya yaitu di Indonesia jadi beberapa karyanya juga memakai bahasa Indonesia dan satu proyek lagu bersama grup Deep Forest yaitu Deep Blue Sea juga memakai sentuhan irama Sunda dengan backing vokal ala penari kecak dari Bali wow prestasi-prestasi nya juga banyak ya yang antara lain adalah single dari album pertamanya Snow on the Sahara pernah menduduki posisi top 5 pada UK Club Charts di Inggris tahun 1999 dan juga terpilih sebagai lagu promo jam tangan mewah dunia yaitu Swatch jadi Anggun juga pernah terpilih sebagai duta PBB untuk skim mikrokredit yang merupakan program pengantasan kemiskinan di seluruh dunia oh pengantasan jadi duta juga dia oke yang kedua ada Agnes Monica ini gua agak sedikit kecewa ya sama Agnes Mo kenapa tuh gua inginkan Agnes Mo yang dulu kenapa lagu-lagu di yang Melo Melo itu dulu tuh keren banget sekarang lagunya udah harus ngedance iya apa batal apa batal itu ya siapa yang gak tau Agnes Mo ya jadi dia akhirnya memutuskan untuk keluar untuk go internasional go internasional memang tidak pernah di herankan lagi ya dunianya di kiprah penyanyian penyanyian di bukan di vokal apa ya apa sih penyanyi penyanyi maaf maaf sorry mengingat skill menyanyi dan menarinya yang luar biasa biasa jadi Agnes menjadi penyanyi wanita yang terkenal di Asia pada tahun 2008 Agnes berhasil menjuari Asia Song Festival tahun 2008 di Seoul di Seoul di Seoul apa dengan terus Agnes kembali ditunjuk sebagai wakil Indonesia dalam The Sixth turun lagi dong nah The Sixth Asia Song Festival 2009 dan di event ini ia menyanyikan single barunya yang belum diperdengarkan di tanah air yaitu Temperature Temperature Agnes juga berhasil duet dengan musisi internasional itu Chamberlain lewat lagu terbarunya yaitu Cockball yang itu tadi gue bilang Cockball apa sih lagu-lagu ya semua yang dulu tuh bukan enak banget deh apa gimana Cinta selain itu selain itu ada lagi ada apa iya patah hatiku mata hatiku mata hatiku selalu yang next ketiga ada Sandi Sandoro oh matahari iya benar matahari matahari ya Sandi Sandoro terus what to my love yang biru tanpa dirimu oke penyanyi kelahiran 1973 ini memang lahir dari keluarga yang mencintai musik pertama kali mengguncangkan dunia internasional melalui kemenangannya di festival penyanyi dunia internasional New Wave 2009 di Latvia sejak itu kemampuannya makin diakui dunia internasional Sandi bahkan sempat hmm bernyanyi sepanggung dengan penyanyi dunia sekelas Tony Braxton dan Gloria Estevan dalam acara Jane Warren and Friends Jane Warren and Friends Jane Warren and Friends di Palladium Theater Hollywood Los Angeles Amerika Serikat terikat betul dan ada yang keempat nih ada S.I.D. man Superman is dead superman is dead superman is dead aduh lagunya tuh ya ntar 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 gue pikir dulu jadi Superman is dead yang awalnya bernama Superman silver gun didirikan di Bali pada tahun 1195 oleh Bobby Cole dan Eka Rock dan GRX hmm dia jenrenya apa ya dia rock gitu oh rock ya pada tahun 2009 S.I.D. S.I.D. turut bermain di Warped Tour USA dan memukau banyak pendengar di sana The Superman is dead adalah band Asia kedua yang berhasil masuk Fans Warped Tour Law Fans Warped oh sepatu kalau ini bukan fans oh bukan kan hmm kan oke yang kelima ada Slang wah ini fans-fansnya Slang itu yang sangat-sangat fanatik iya kalau di padahal bandnya siapa yang main tapi Slang beneranya Slang coy Slang coy iya kan siapa yang gak kenal sih band yang satu ini yakin deh penggemarnya pasti ribuan di Indonesia bener-bener terus dan ternyata gak gak hanya unjuk gigi di dalam negeri saja Slang juga di internasional juga dia mengharumkan Indonesia betul ya turun lagi mas turun lagi mas jadi Slang pernah meluncurkan album Trilling Wall alias tiga bahasa yaitu Inggris Indonesia dan Jepang di album Slang The Big Hip hasil kolaborasi dengan band asal Jepang yaitu The Big Hip wow gua udah tau loh Trilling Wall Inggris Indonesia dan Jepang wih Slang bahkan sudah menembus negeri Paman Sam ya di Amerika Slang merilis album internasional pertamanya pada tahun 2009 album yang bertajub Anthem For The Broken Heart itu di edarkan oleh label Mega Force dari New York dan ternyata respon mereka yang dapatkan bagus banget loh disana wih kita bangga ya menjadi musisi-musisi Indonesia itu juga banyak di di dikenal di luar sana ya seperti itu sudah membuka acara kita pada sehari-hari ini dong ini kita akan ngobrol bareng Calvin Jeremy Calvin Jeremy kita akan ngobrol single yang baru ya dan ada single yang iya single baru dan pengen bikin album juga bener banget kita langsung ngobrol aja ada Calvin Jeremy Thailand oke halo Windy boleh silahkan duduk silahkan duduk silahkan duduk Oke, Calvin lagi sibuk apa? Lagi sok sibuk aja sih sebenernya. Sekarang ini lagi mempromosikan single terbaru, judulnya Kita. Jadi Kita itu adalah Kita. Kebetulan lagunya ini judulnya Kita. Seperti judulnya juga. Jadi lagu ini nggak cuma saya sendiri yang nyanyi, tapi juga ada penyanyi asal Malaysia sebagai temen kolaborasi duet di lagu Kita. Dan kemarin itu dari bulan Oktober sampai Desember kita ada tour ke sembilan kota yang disupport sama Pugipugi.com Di dua kota pertama itu sama si penyanyi Malaysia tersebut yang namanya Dayantrisya. Nah untuk pemilihan duetnya itu, kenapa memilih Jawa Jawa dari Malaysia? Karena albumnya nanti yang rencananya akan rilis bulan Mei itu nggak cuma dirilis di Indonesia aja, tapi juga dirilis di Malaysia. Jadi kalau misalnya di Indonesia ini, Kelvin Jeremy pernah bekerja sama sama label Music, Universal Music Indonesia. Tapi sekarang karena kontrak udah habis dan juga mungkin kayak orang pacaran aja gitu ya. Jadi visi-misinya udah mulai berbeda loh. Oh nggak beda gitu ya. Jadi ya udah pisah. Jadi sekarang ini di Indonesia, Kelvin Jeremy ini independen. Gue punya label sendiri. Terus kalau di Malaysia itu kerja sama sama Universal Music Malaysia. Jadi karena mungkin mau rilis album di sana, jadi single pertamanya ini sebagai sebuah terobosan, supaya lebih mudah mungkin dikenal sama masyarakat Malaysia juga, menggandeng penyanyi asal Malaysia namanya Dayantrisya. Tapi kalau untuk bahasanya sendiri? Bahasanya sendiri itu mungkin kalau Malaysia kan... Ada ini. Aise gitu ya. Nah, cakep Indonesia siki. Ah, cakep Indonesia siki lah. Jadi nggak terlalu beda lah gitu. Jadi ya... Jauh-jauh banget lah ya. Gampang aja ya. Kayak kita sekarang ngobrolnya nyantai lah. Oke, jadi sebenernya kita itu tentang apa sih? Iya. Jadi gini... Jadi kita tuh sebenernya mau apa sih? Jadi kalau misalnya udah usia-usia, mungkin kuliah, gitu kan pengalaman ceritanya udah lumayan banyak kan. Iya, banyak. Oke, SMP. Zaman sekarang SMP pacarnya ya? Dia dari SD? Tiga pacarnya. Aku udah nikah pas SD. Eh, apaan sih? Gak, gak. Gak, gak. Gak, gak. Gak, gak. Gak, gak. Kalau misalnya sekarang ini... Jadi pada saat gue mungkin SMA pernah pacaran. SMP juga pernah pacaran. Cinta monyet lah. Cinta monyet. Ini monyet ya? Monyet ya? Ini. Ini. Gak. Dia kalau cowok gantung gitu. Iya dong. Panas jadi nanti. Nah, terus si lagu kita itu... Gue bikinnya pada saat gue udah mungkin sekitar setahun yang lalu ya. Dimana gue pernah pacaran sebelumnya. Tapi terus ya kecewa kan putus cinta terus gitu. Sampai akhirnya gue meragukan sebenernya yang namanya cinta sejati itu ada atau enggak sih? Sampai akhirnya gue bertemu seseorang yang kembali meyakinkan bahwa cinta sejati itu memang bener ada. Sehingga pada saat kita menjalani keseharingan bukan lagi menanggap gue-gap gue, tapi cinta. Dem, men. Dari setahun yang lalu tuh udah. Setahun yang lalu. Setahun yang lalu. Berarti udah kandas ya gue. Gak bicara. Sedikit tentang single-nya. Kalpina baru ya. Kita akan korek-korek lagi abis ini. Masih banyak. Maka agent kemana-mana. Tetap di Gado Gado. Apa aja bot. Ada.